Disini, gue akan mencoba beberapa aplikasi desainer seperti Premiere Pro, Corel Draw, After Effects, SketchUp, dan Blender. Gue akan mencoba aplikasi tadi di Legend 5 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 4600H dengan GPU RTX 2060 dengan 16GB RAM. Disini, gue akan coba langsung dengan pakai aplikasinya, bukan dari skor benchmarknya ya. Pertama, gue akan mencoba menggunakan Premiere Pro, yang biasa gue pakai untuk kerja dan buat konten. Dari yang gue tahu, rata-rata aplikasi Adobe, CPU dan RAM akan pengaruh secara general, dan untuk playback dan render lebih menggunakan GPU-nya. Untuk tes CPU-nya, disini gue coba import video untuk diedit dengan video 4K. Gue potong dan geser videonya. Gue tes masukkan Essential Graphics. Masukkan Effect. Ternyata hasilnya oke-oke aja. Meskipun saat gue coba tumpuk 2 video 4K, jadi agak patah-patah. Di luar itu semua lancar. Untuk tes GPU-nya, gue coba render video dengan settingan maksimal. Video 1 menit 4K, dengan ekspor ke format H.264. Di bagian video, gue atur di 4K, render at maximum depth dengan bitrate encoding VBR OneFace, dengan target dan maksimum bitrate di 16 Mbps. Hasil untuk video 1 menit 4K, dengan settingan seperti tadi, waktu ekspornya sekitar 3 menit 52 detik. Lalu gue coba aplikasi Corel Draw. Di sini, gue akan coba buka proyek kerjaan gue, yaitu kalender tahun 2020 kemarin. Isinya ada puluhan foto, sehingga size file Corel Draw-nya sampai 1GB lebih. Gue coba buka, lancar-lancar aja. Dan gue coba edit-edit, masih lancar. Lalu gue coba ekspor ke PDF dengan jumlah halaman 16 halaman, yang terdiri dari puluhan foto resolusi tinggi selama 39 detik. Nice. Untuk 3 aplikasi terakhir, yaitu After Effects, SketchUp, dan Blender, gue nggak terlalu detail, soalnya gue juga kurang paham buat 3D modeling. Jadi, gue download dari internet untuk file-file contohnya, dan gue coba pakai di aplikasinya langsung. Ini hasilnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!